Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Di sebelah kanan May sudah ada Dwi Melinda Putri, ini Tentu Shantik dan juga ada Atai Akbar Ramdhani, ini akan ganteng. Mereka berdua ini adalah Duta Jenre Kabupaten Sukabungi untuk tahun 2024. Sehat kan Pak Teng? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Kalau boleh tahu kegiatan hari ini itu sebenarnya memang ada di bawah naungan DPPKD, dan kebetulan kita ketemu sama dua orang hebat ini ya. Tete Shantik, A.A. Ganteng boleh dijelasin nggak sih Duta Jenre itu sebenarnya? Boleh sama Tete? Boleh, baik. Duta Jenre itu apa sih? Duta Jenre itu, Dutanya sendiri merupakan promotor. Kalau Jenrenya sendiri nih, Jenre itu generasi berencana. Itu merupakan program. Program penyiapan hidupan berkeluarga bagi remaja di bawah naungan BKKBN. Duta Jenrenya sendiri itu sebagai promotor dari program ini. Program Jenre itu tadi. Sebagai ikon juga. Sebagai ikon juga. Sebagai ikon juga, betul-betul. Karena memang program Jenre ini ada di bawah tugasnya ya. Bisa dibilang tugasnya dari programnya dari BKKBN. Lalu untuk kabupaten itu DPPKB. Betul. Dan beliau-beliau ini adalah sebagai ikon. Kayak yang bilang Kang Ataya tadi. Sebagai aktor, sebagai promotor juga. Orang yang punya peran. Tapi berarti di usia juga ya? Sebaya? Iya, di usia-usia remaja. Berarti tugasnya nanti ngapain aja? Tunggu selama setahun ini deh. Kalian tuh biasanya ngapain aja kegiatan-kegiatan? Kalau secara umum itu sama seperti duta lainnya. Itu duta genre itu tugasnya yang pertama yaitu sosialisasi tentu saja. Enggak hanya itu. Tapi duta genre juga itu bisa sebagai panselor. Panselor sebagai teman sebaya gitu. Misalkan teman-teman yang sebaya seumuran dengan kita. Itu ketika dia pengen panseling. Tentang masalah-masalah remaja. Ataupun tentang kesehatannya. Itu bisa juga duta genre. Jadi lebih ke teman curhat gitu. Iya bisa juga. Dan juga memang ada kegiatan sosialisasi juga. Betul. Berarti kalau kalian tau mohon maaf nih. Berarti masih SMA dan sekolahnya apa nih? Atau udah kuliah? Kalau aku sendiri aku SMA kelas 12. Kalau tentunya? Kalau aku kebetulan lagi kuliah. Semester 5. Berarti memang usia-usia semester 5. Berarti umur 20an lah ya? Betul. Baru 20. Berarti usia-usia remaja banget. Ya betul. Usia-usia yang memang masih. Apa ya istilahnya tuh banyak. Harus banyak di ingetin gitu ya. Ya dirangkul. Kena dirangkul. Tentang kesiap siagaan. Berencana untuk berkeluarga gitu kan ya. Anda memang sesuai dengan program genre tadi gitu kan ya. Tapi boleh diceritain gak sih pengalaman kalian proses sampai adanya jadi ruta genre itu seperti apa? Dari mulai seleksi yang gitu-gini gitu nya? Boleh. Kalau dari aku sendiri aku kan masih sekolah. Nah aku mengikuti pemilihan itu berarti ketika kelas 11. Masih kelas 11. Nah disitu aku ikut pemilihan. Ada link pendaftarannya ada di IG di sosial media forum Genre Kabupaten Sukabumi. Disitu aku ikut seleksi. Karena kan aku sendiri itu udah termasuk dalam PIKR. Atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah PIKR itu sendiri itu merupakan wadah yang dikelola oleh dari dan untuk remaja. Nah aku mengikuti pemilihan Duta Genre Kabupaten Sukabumi dimulai dari pendaftaran. Terus mengumpulkan administrasi, kemungkinan dan juga mengikuti seleksi. Selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara. Nah jika sudah lolos. Alhamdulillah terpilih terlalu lolos juga ya. Aku lanjut ke karantina offline. Disitu ada tes tulisnya. Kemudian juga ada pembekalan materi-materi lainnya. Materi lebih lanjut dari Kabupaten Sukabumi sendiri. Dari generinya. Nah disitu juga kita tidak hanya diajari materi. Pembekalan tentang materi genre. Tapi juga kita dibekali materi sebagai model. Dimana sih sebagai Duta itu. Oh model. Ya. Nah disitu ada juga acara grand finalnya. Nah disitu. Dimana kita diumumkan siapa yang lolos 3 besar atau 6 besar. Nanti ditanya. Ditanya oleh juri. Q&A gitu. Nah nanti baru ditentukan juaranya. Ah berarti memang ada proses yang cukup panjang ya. Iya betul. Tapi barengan berarti ya. Tidui juga barengan waktunya. Iya. Atau memang prosesnya bedain antara perempuan sama. Sama. Sama untuk pemilihnya sendiri sama. Prosesnya sama. Perempuan. Oke oke sama. Karena memang tenggasnya juga kurang lebih sama. Dan prosesnya juga cukup panjang lumayan. Panjang sekali. Panjang sekali. Tapi kalau boleh tahu. Berarti dari sekian berapa banyakan. Dari sekian berapa banyakan. Dari kalian bisa tapi. Jadi yang terbaik. Untuk tingkat kabupaten kamu. Ketika saya itu. Sekitar lima puluhan ada. Dari lima puluh remaja ya. Lima puluh remaja. Dari kabupaten Sukabumi. Ke kabupaten Sukabumi. Berarti untuk seluruh wilayah ya. Seluruh wilayah. Kalau boleh tahu dari kecamatan. Aku dari kecamatan Cicuru. Wow ternyata jauh ya. Dari Cicuru. Kalau tadunya dari. Dari Cikembar. Dari Cikembar. Ternyata jauh-jauh ya. Ternyata orang-orang beket. Ternyata orang-orang jauh. Karena sekabupaten ini. Nah betul. Sekabupaten dan kabupatennya sendiri juga memang luas. Luas banget. Betul. Dan memang luar biasa. Dari Cicuru ada potensi. Dari Cikembar juga ada potensi. Bisa mewakili untuk tahun ini. Dan tadi juga ngobrol-ngobrol sebentar. Katanya nanti mau mewakili ke provinsi ya. Betul. Kalau boleh cintain sedikit gak? Kalau yang gitu apa bedanya? Untuk tingkat kabupaten dan juga untuk tingkat provinsi? Perbedaannya apa? Bidanya skalanya sih kak. Tingkat provinsi berarti kita se Jawa Barat. Berarti melawan kabupaten dan kota se Jawa Barat. Itu datangannya sangat lebih-lebih ini ya. Dari 27 kebupaten. Betul. Dari 27 kebupaten kota. Iya. Kebupaten kota. Seprovinsi Jawa Barat. Luar biasa. Berarti seleksinya udah mulai berjalan atau akad? Sudah. Sudah mulai berjalan. Sudah. Dari tanggal 3 Agustus mulai. Ya. Cerangan mulai dulu. Cerangan mulai dulu. Tapi prosesnya mungkin sama kurang lebih lah ya. Kalau dari seleksinya sama kayak kebupaten. Sama. Cuman ya itu tadi saingannya ini loh. Untuk tingkat provinsi. Ya. Sebenarnya bisa nanti. Kalau di nasional juga bisa ya. Ada ya. Bisa. Luar biasa. Mudahannya. Penting dukungan dari kabupaten. Suka bumi. Kalau mau ngedukungnya kayak gimana? Divot kah? Atau gimana? Bisa. Yang dukungan pertama itu bisa follow Instagram. Instagram siapa boleh disebutin nggak? Boleh follow Instagram aku. Namanya. Taya Ramdhani. T-H-A-Y-K-A-R-M-D-N-I. Tanya. Jangan lupa follow aku. F-D-W-M-L-N-D-P-T-R. Atau Dwi Melinda Putri. Tapi A-I-W-Nya diilangin. A-I-W-Nya diilangin. Pokoknya tugas editor aja lah buat tulis ya. Di bawah sini. Nanti caranya berarti apa? Di like ya? Ya bisa like. Memberi dukungan. Nanti juga. Kalau untuk informasi pemilihan sendiri. Itu bisa. Di. Korum Lintri Jawa Barat. Di situ kita bakal ada info-info. Rangkaian acara selanjutnya. Ada penggunaan-penggunaan informasi berikutnya. Betul. Luar biasa. Satu pertanyaan terakhir. Kalau misalkan ada remaja di luar sana. Yang mau. Apa ya? Istilahnya konsultasi. Tadi gitu. Tanya-tanya. Gimana caranya? Kalau mau ketemu kalian. Gimana caranya? Boleh. Dari siapa? Ya. Kebetulan. Kami punya program inovasi. Dari aku sendiri. Program aku. Genreper Maximum Live. Di situ aku menyediakan website. Nah buat temen-temen. Nanti di Instagram aku. Boleh. Dwi. 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 Ada website. Ada nomor WhatsApp aku juga. Nanti di situ ada materi-materi juga. Jadi temen-temen. Boleh hubungi aku. Boleh konsultasi sama aku. Apapun nanti. Kita bisa datangin temen-temen. Nah. Ke sekolah. Ataupun ke PR-nya. Ke sekumpulan kelompok temen-temen. Itu boleh banget. Bisa didatangin langsung. Betul. Luar biasa. Kalau mau. Gimana? Kurang lebih sama. Nah. Cuma dari program itu beda. Kalau aku. Untuk konsul. Bisa yang pertama ya. DM Instagram aku dulu. Di situ nanti aku. Ada. Sebuah room online. Itu nanti. Bisa didatangin. Dimasikin. Nanti di situ bisa. Konsultasi secara online. Cuma. Dalam bentuk. Seperti metaverse. Gitu. Tiga dimensi. Tiga dimensi. Tapi dalam. Dalam game. Gitu. Dibuat dalam game. Jadi lebih kelihatan reality gitu ya. Betul. Karena ada wujudnya. Wah. Pinter-pinter ternyata ya. Punya inovasi tersendiri. Yang memang menginggati zaman. Karena memang sekarang udah digital ya. Zaman sekarang digital. Betul. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih pinter. Soal yang kayak gitu. Gitu kan ya. Terakhir deh. Ada pesan nggak buat temen-temen. Di luar sana. Yang mungkin. Karena kan. Pernikahan anak tuh masih ada. Pernikahan usia remaja tuh masih sesing terjadi. Pesan untuk mereka. Boleh disampaikan. Oke. Dari aku. Untuk temen-temen semua. Remaja yang ada di Kabupaten Sukabumi. Khususnya. Tolong diingat. Ayo kita terapkan. 21-25. 21 tahun untuk perempuan. Dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena berencana. Itu keren. Gitu ya. Gitu ya. Dari aku. Dari aku. Buat temen-temen di luar sana. Ingat. Hindari yang namanya. Gini. Ini salam genre. Ini. No. Yang artinya say no. Atau katakan tidak. Kemudiannya. Yang pertama yaitu pernikahan dini. Kedua itu. Nabzah. Kemudian yang ketiga itu. Seks di luar. Seks bebas. Luar biasa. Jauhi. Yang tiga poin ini. Ya. Tiga poin ini. Yang tadi disebutkan sama Kam Kaya. Luar biasa. Kalau gitu. Akan PT. Terima kasih. Sudah masuk. Terkait dengan. Apa sih kerja Duta Jenre. Karena mungkin orang mikir-mikirnya. Apa sih Duta Jenre. Gitu. Selalu perlahan kita hari ini. Semoga. Makin terbuka. Pengetahuan masyarakat Sukabumi. Tentang Duta Jenpe. Kalau gitu. Sahawat RCL. Jangan lupa hindari. Tiga. Yang poin tadi. Dan juga. Apa tadi. Rencana itu keren. Rencana itu keren. RCL. Sahawat RCL. Meju Nadi. Dan juga Kru Yang Mertegas. Kami ada bersama. Kami. 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 Kami.